Selamat datang di Belajar Nesya Channel Sekarang kita akan membuat brosur menggunakan Corel Draw 3 lipat Jadi bisa dilipat, ini kita buat satu halaman saja Dan nanti teman-teman yang mau filenya boleh silahkan bantu admin di komentar Sekarang nanti kita akan bagikan untuk linknya Oke, kita langsung saja pada tutorialnya Oke, teman-teman sebelumnya notif saja Sebelum nanti di download silahkan di komentar Dan nanti file yang akan dibagikan yaitu adalah file.ai Jadi untuk Corel Draw, cara menggunakannya tinggal di import saja Oke, langsung kita kepada teknisnya Yang pertama, disini kita buat dulu dalam sebuah kampas dengan ukuran 4 yaitu 210 mm Kedua 297, kalau menggunakan cm disini 21 ke 29 ya Koma 7 Oke, karena kita akan membuat dengan format nanti bisa dilipat ya Jadi kita menggunakan format landscape ya, seperti ini Oke, kalau sudah teman-teman sekarang tinggal kita scroll dulu Maksud saya dilihat disini página lalu di klik dua kali di dalam bentuk halamannya Bentuk landscape-nya seperti ini Kalau sudah kita bagi disini di dalam halaman ini Dibagi menjadi tiga Kita tidak tahu halaman maksud saya ukuran yang pas bagaimana Jadi kita akan menggunakan, dibagi saja, dibagi trim saja menggunakan two point line ya Disini silahkan yang ini simpan di bagian kiri, ditekan L Dan yang garis ini duplikat kembali seleksi keduanya lalu ditekan R ya Lalu yang ini duplikat dua kali teman-teman, seperti ini Setelah itu di duplikat ya, menggunakan ctrl D ya Setelah di duplikat atau di copy paste, seperti itu Lalu kita gunakan distribusi seperti ini Ini otomatis memotong menjadi tiga bagian Disini nanti akan terpotong dengan ukuran yang sama ya Kita combine dulu, supaya si garisnya itu ada dalam satu objek ya Maksudnya dihitungnya oleh korea itu satu objek Oke, ini sudah di combine ya Jadi bukan di group, tapi di combine, seperti ini Setelah itu teman-teman silahkan diseleksi bagian bawahnya Jadi sudah terseleksi semua Lalu kita trim, oke Setelah di trim, bagian yang garis ini kita bisa buang Dan ini sudah menjadi tiga lipat dengan ukuran yang sama Kita ubah, kita break dulu ya Disini ada break ya Break 4, jadi dibagi-bagi lagi ya Dilepaskan untuk hasil potongannya Yang ini kita buat dulu si bentuk tiga ini Menjadi tiga warna ya Supaya terlihat perbedaannya, supaya gampang saja Oke, selanjutnya kita buat layout ya Dari browser ini Caranya teman-teman disini bisa menggunakan Bezer tool ya Jadi tinggal di klik saja di bagian ini Sekitar ukuran tiga per empat dari atas Klik saja Satu, dua, tiga, empat, lima, enam ya Oke, kurang lebih seperti ini Oke Setelah itu teman-teman silahkan diseleksi saja semuanya Lalu dipilih, disini ada convert Dan dipilih ada symmetrical ya Jadi bentuknya seperti yang sudah saya presentasikan di video-video sebelumnya Seperti itu ya Oke Seperti ini Ini kita naikkan sedikit Sekarang kita rapihkan dulu Untuk lekukannya sendiri Teman-teman mungkin Dari gambar Ada sedikit perbedaan ya Tapi caranya Bentuknya atau Cara pembuatannya kurang lebih seperti ini Jadi teman-teman nanti Kalau misalkan ingin lebih baik lagi Bisa diatur sendiri saja ya Oke Selanjutnya yang ini kita rapihkan Jangan terlalu banyak node Supaya bentuknya lebih smooth lagi ya Oke Seperti ini teman-teman Yang ini kita duplikat dulu ya Jaga-jaga Kalau ada kesalahan Dan sekarang Kita buat dulu Untuk warna putihnya Menggunakan smart peel ya Di sini Teman-teman bisa dipilih Di sini di bagian warnanya Kita pilih smart peel Dan di bagian outline-nya Di sini juga bisa dipilih juga ya Sementara kita Bentuk dulu Seperti ini teman-teman Yang ini Ketiga-tiganya Kita gabungkan Menggunakan well Setelah itu Kita di bagian atas Buat lagi Caranya Kita menggunakan smart peel kembali ya Oke Sudah ada smart peel seperti ini Yang ini Yang ini kita buat Seperti Membuat Contour ya Di sini ada contour Kita pilih dulu warnanya Jangan warna putih Kita pilih warna yang lain dulu Ya Di sini sudah ada Teman-teman bisa kelihatan Oke Seperti ini Untuk ujungnya Kita pilih saja Round ya Untuk ujungnya Jadi di bagian Lancip Di sini Kita pilih Round saja Sebentar Kita coba Tambahkan Oke Karena ini internal ya Teman-teman Nanti kita akan Setting di bagian outline-nya Satukan dulu Untuk Ketebalannya Kita ambil 0,7 Nanti supaya bisa diseragamkan Ini juga sama Kita ambil Ketengah Tadi Disamakan 0,7 Oke Jadi sama Ini juga sama 0,7 Ya Kita tarik dulu Ya Terus Kita ganti disini 0,7 Ya Jadi untuk Menggunakan Corel Sepertinya Lebih mudah ya Ini sudah ada Dan kita Brick ya Dimasuk di Object Brick Oke Ini juga sama Kita masuk Object Lalu Brick Ini juga sama Kita masuk Object Lalu Brick Jadi kita ada Tiga buah Object Seperti ini Yang akan Dibuatkan Outline Nanti Dan belakangnya Teman-teman Disini akan Dibuatkan Warna Ya Kita coba Dulu Dimasukkan Dulu Untuk Model dan Bahannya Kita tarik Saja Kedalam Corel Draw Seperti ini Oke Disini Contoh Ya ada Contoh Kita hapus Saja Contohnya Dan untuk Palet warna Teman-teman Kita pilih Warna Orange Saja Semuanya Oke Di bagian Belakang Ya Oke Pilih Warna Di bagian Belakang Ada Warna Orange Iya Seperti ini Kalau ingin Sama Tinggal Diklik Saja Dan dipilih Untuk Line Yang kita Gunakan Kita turunkan Dan pada Bagian ini Bagian Garisnya Kita tambahkan Teman-teman Supaya Lebih Tebal 1,5 Misalkan Kita pilih Warna Putih Tinggal Kita Buat Style Style Di sini Teman-teman Kita Object Property Di sini Ada Warna Dan Ada Style Oke Selanjutnya Di Kita Hilangkan Untuk Outland Di Tengah Dan Di bagian Ini Kita Klik Kana Saja Ini Juga Sama Bagian Ini Kita Klik Kanan Saja Oke Untuk Garis putus-putusnya Teman-teman Bisa Disesuaikan Ya Ingin Yang Lebih Sedikit Atau Yang Lebih Panjang Juga Bisa Dan Nanti Untuk Style Korelnya Bisa Kita Pilih Disini Jadi Sudut-sudutnya Disini Bisa Ditumpulkan Atau Dilancipkan Oke Selanjutnya Kita Masukkan Untuk Background Background Yang Ini Kita Masukkan Dulu Kedalam Corel Draw Ukurannya Kita Samakan Yaitu 21 Maaf Masa 29,7 27 29,7 Dienter Saja Kita Gunakan Disini Ada Line Distribusi Masuk Saya Kita Simpan Di Tengah Saja Bagian Atas Lalu Kita Gunakan Transparant Tool Dengan Mode Multiply Dan Kita Kurangi Seperti Ini Tapi Disini Teman-teman Masih Ada Bagian Yang Keluar Jadi Yang Ini Kita Sorot Dulu Dan Tekan Control Home Jadi Otomatis Background Hanya Untuk Warna Ini Saja Seperti Itu Sepertinya Terlalu Detail Kita Bisa Masukkan 93 Mungkin Bagian Yang Ini Bagian Yang titik-titik Kita Naikkan Dengan Control Home Oke Harusnya Bentuk Yang Ini Saja Terung Saja Oke Seperti Ini S Sorry Ya Ini Masih Ada Di Atas Kita Turunkan Di Control Backdown Juga Sama Atau Control Back Off Layer Boleh Coba Kembali Lagi Control Back To Page Boleh Dan Untuk Bagian Yang Warna Orange Kita Lakukan Yang Sama Yaitu Klik Kanan Lalu Order Dan Back To Page Ini Yang Tadi Ya Teman Teman Kita Tinggal Di Hapus Saja Atau Diturunkan Kebawah Oke Jadi Bagian Garisnya Ada Di Bagian Atas Selanjutnya Teman Teman Kita Masuk Buat Satu Lagi Kita Buat Di Bagian Ini Seperti Yang Ini Gelombang Itu Juga Sama Menggunakan Badger Tool Oke Kita Satu Dua Tiga Empat Lima Enam Kurang Lebih Seperti Ini Teman Teman Si Seleksi Dulu Semuanya Pilih Conflict Tukup Dan Pilih Symmetrical Oke Yang Ini Tinggal Dirapihkan Saja Jangan Sampai Si Bentuknya Itu Kurang Semut Ya Tapi Kurang Lebih Nanti Bentuknya Seperti Ini Kita Rapihkan Saja Dulu Disini Kita Hapus Ya Sebagian Supaya Kita Pilih Symmetrical Supaya Tidak Terlalu Banyak Node Kira-kira Seperti Ini Dan Selanjutnya Teman-teman Tinggal Kita Potong Menggunakan Atau Kita Buat Menggunakan Smart Peel Seperti Itu Dan Kita Gunakan Warna Disini Ada Warna Hijau Ya Kita Hilangkan Untuk Outline Dan Kita Masukkan Disini Objek Model Anak Selanjutnya Oke Kita Tekan Tombol Control Pack up Dan Kita Perkecil Dulu Sedikit Bagian Warna Hijau Kita Naikkan Kita Perbesar Sedikit Oke Seperti Ini Oke Teman-teman Selanjutnya Kita Masukkan Dulu Deskripsi Berhubungan Dengan Judul Dan Lain-lain Saya Sudah Siapkan Disini Oke Nanti Tinggal Dimasukkan Saja Seperti Biasa Saya Disini Hanya Mempresentasikan Hal-hal Yang Mungkin Agak Ribat Untuk Membuatnya Bagi Sebagian Orang Atau Bagi Orang Yang Baru Mengenal Corel Draw Tapi Untuk Membuat Text Tool Kita Tinggal Menggunakan Text Tool Saja Disini Lalu Ditulis Dan Kebetulan Data Yang Kita Masukkan Disini Hanya Data Dummy Jadi Hanya Sample Saja Tapi Poin-poin Yang Dimasukkan Nanti Bisa Digunakan Juga Seperti Slogan Terus Juga Nomor Telepon Tinggal Diganti Ada Testimoni Murid Dan Lain-lain Nanti Ini Bisa Diganti Atau Bisa Dibuat Ulang Tinggal Dikondisikan Saja Selanjutnya Yang Ini Kita Copy Dan Kita Pastelkan Oke Seperti Ini Teman-teman Setelah Dipastelkan Tinggal Kita Rapihkan Saja Yang Ini Kita Buat Sebelah Kanan Untuk Bagian Testimoni Kita Masukkan Satu Di Bawah Kita Group Saja Selanjutnya Bagian Testimoni Yang Kedua Kita Group Juga Sama Testimoni Yang Ketiga Juga Kita Group Juga Oke Ini Juga Sama Dan Untuk Barcode Mungkin Untuk Barcode Tinggal Dimasukkan Saja Teman-teman Di Sini Tekan Control Home Lalu Kita Perkecil Oke Tinggal Kita Perkecil Untuk Barcode Untuk Logo Sekolah Disini Ada Logo Sekolah Saya Umpamakan Sebagai Lingkaran Bentuk Itu Saya Ambil Dari Pixabay Oke Kita Perkecil Di Bagian Sini Dan Untuk Yang Ini Kita Gunakan Rata Tengah Atau Rata Kiri Disesuaikan Dengan Yang Bagian Bawah Teman-teman Logo Dan Deskripsi Kita Group Nah Untuk Gambar Logonya Kita Sesuaikan Saja Oke Kira-kira Seperti Ini Oke Tinggal Dirapikan Sedikit Sedikit Saja Selanjutnya Tinggal Dimasukkan Kedalam Prem Ya Disini Ada Prem Dari Untuk Foto Siswa Atau Testimone Siswa Sebenarnya Teman-teman Ini Tinggal Dibuatkan Saja Ya Disini Di bagian Kotak Menggunakan Rectangle Tool Ini Juga Sama Digunakan Saja Menggunakan Kotak Di bagian Rectangle Tool Caranya Kita Ambil Tiga Sample Model Ya Disini Tinggal Kita Klik Kanan Power Clip Dan Pilih Kotak Ini Juga Sama Klik Kanan Power Clip Pilih Kotak Ini Kita Duplikat Dulu Ya Ctrl D Klik Kanan Power Clip Dan Dipilih Kotak Kita Pilih Disini Ada Pit Content Ya Pit Fill Frame Proporsional Masih Terpotong Kita Edit Power Clip Turunkan Ke Bawah Kita Finish Kita Edit Power Oke Kita Perkecil Saja Disini Ada Dimensinya Ya Kita Kurangi Dengan Persentase Dimensi Untuk Persentasenya Masih Kurang Kita Masukkan 5 Oke Seperti Ini Kita Finish Kalau Sudah Dan Yang Terakhir Edit Edit Content Proporsional Lalu Ada Edit Power Clip Tinggal Di Kebawahkan Sampai Wajah Klik Kanan Dan Finish Sentuhan Terakhir Teman Teman Kita Buat Satu Buah Bayangan Supaya Terlihat Seperti Ada Efek Lipatan Yang Ini Kita Berikan Warna Hitam Lalu Kita Transparansikan Transparansinya Kita Menggunakan Fontaine Bagian Yang Ini Kita Kurangi Saja Maksudnya Kita Berikan Saja Transparansinya Seperti Ini Karena Disini Warnanya Bukan Warna Hitam Kita Turunkan Dulu Supaya Sangat Hitam Oke Lalu Kita Simpan Di Bagian Sini Bagian Paling Kiri Dan Paling Atas Oke Kita Kurangi Lagi Untuk Transparansinya Sepertinya Teman Oke Setelah Setelah Tinggal Di Ini Salah Ya Yang Ditransparansikan Malah Titik Titik Bukan Maksudnya Ininya Ya Seperti Ini Kita Keataskan Saja Control Home Pilih Paling Kiri Dan Pilih Paling Atas Silahkan Di Duplikat Pilih Paling Kanan Ya Teman Teman Di Menuju Ke Pagenya Ya Disini Oke Dan Pilih Paling Atas Dan Satu Lagi Ya Kita Duplikat Kembali Pilih Paling Atas Dan Pilih Paling Tengah Ya Otomatis Ini Jadi Ada Di Tengah Dan Semuanya Sudah Ada Efek Untuk Perjelasnya Tinggal Kita Digunakan Packdown Saja Oke Sampai Bentuk Textnya Bisa Kelihatan Oke Nanti Itu Bisa Diatur Saja Oleh Teman Teman Tinggal Diturunkan Saja Dan Hasilnya Seperti Ini Kurang Lebih Teman Teman Barangkali Ada Bentuk Ada Item Yang Tertinggal Sedikit Mungkin Ya Terima Kasih Sudah Menyaksikan Mohon Maaf Dengan Segala Kekurangan Dan Kesalahannya Mudah Mudah Bermanfaat Salam Belajar Nesya Channel